Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di wildamams channel Ini mini round bolen atau bolen mini bundar Dan ini bolen mini Dan soal rasa dari bolen mini ini tentu enak ya Di video ini juga wildamams akan berikan tips bagaimana Pengemasan bolen mini nya untuk ide jualan Yuk simak videonya sampai selesai ya Langsung aja pertama kita buat adonan A Bahannya 200 gram tepung terigu protein tinggi Lalu 30 gram gula halus 75 gram margarin Dan 80 ml air dingin atau air es Kemudian adonan ini kita aduk hingga tercampur rata dan kalis Ini aku lanjut mengadonnya dengan menggunakan tangan saja ya Pastikan tangan kita sudah bersih Atau kalian bisa mengadon adonan A ini menggunakan mixer Nah setelah adonan A ini kalis Kemudian kita bulatkan Lalu ini kita bungkus dengan plastik Kemudian masukkan ke kulkas Dan kita diamkan selama kurang lebih 15 menit Selanjutnya kita buat adonan B Bahannya 100 gram tepung terigu protein tinggi Dan 75 gram margarin Ini langsung saja kita aduk hingga Margarin dan terigunya tercampur rata Setelah adonan B tercampur rata Kemudian kita bungkus lagi dengan plastik Dan juga dimasukkan ke kulkas Dan diamkan selama 15 menit Atau boleh lebih ya Nah ini adonan A dan B sudah aku keluarkan dari kulkas Kemudian kita keluarkan adonan A terlebih dahulu dari plastik Kemudian adonan A ini akan aku bagi menjadi 3 bagian sama rata Kalian bisa menimbangnya untuk membaginya agar sama rata ya Kemudian kita bulatkan ketiganya Dan begitu pula dengan adonan B Sama halnya seperti adonan A Kita bagi 3 lalu dibulatkan Selanjutnya ambil 1 adonan A Kemudian kita pipihkan Nah untuk bagian yang halus Ada di bagian bawah ya Selanjutnya letakkan adonan B di tengahnya Kemudian kita rapatkan kembali Bisa dibentuk bulatan seperti ini Atau bisa juga dibentuk amplop Seperti pada video bolonku sebelumnya Nah lakukan hal yang sama pada 2 bagian adonan lainnya ya Selanjutnya tutup adonan dengan plastik Dan kita istirahatkan kurang lebih 10 menit Agar adonannya lebih relax untuk diproses ke proses selanjutnya ya Selanjutnya kita ambil 1 adonan Kemudian kita pipihkan dengan rolling pin Pelan-pelan saja ya Untuk memipihkannya Untuk permukaan yang halus Letakkan di bagian bawah Kemudian jika sudah cukup pipih Kita lakukan lipatan atau single fold Untuk lipatan yang pertama ya Selanjutnya ini bisa langsung kita pipihkan lagi Untuk yang kedua Atau bisa juga diistirahatkan dahulu Selama 5 menit Setelah itu lipat lagi Untuk yang kedua Selanjutnya bisa kita pipihkan lagi Untuk yang ketiga Nah untuk yang ketiga kalinya ini Kita bisa juga melipatnya Seperti pada video aku sebelumnya Atau ini bisa juga kita gulung Kemudian gulungannya ini bisa kita taruh pada box Gunanya ini bisa kita simpan di kulkas Untuk sebagai stock kulit bolen Nah ketiga kulitnya ini sudah selesai Aku proses gilas lipat Kemudian ini kita istirahatkan Simpan di kulkas kurang lebih 15 menit Atau jika mau sebagai stock kulit bolen Bisa kita gunakan Keesokan harinya Selanjutnya ini akan kita proses Untuk pengisian ya Nah pertama kita ambil 1 kulit bolen Kemudian kita pipihkan Lalu kulitnya ini Kita potong-potong Dan bagi menjadi 10 bagian Setelah itu ambil 1 bagian kulit Dan kita pipihkan hingga tipis Kemudian isi dengan isian bolen Sesuai selera ya Nah kali ini aku sama mengisinya dengan Coklat, keju dan juga pisang Bedanya kali ini pisangnya tidak aku Matangkan terlebih dahulu ya Jadi aku langsung menggunakan pisangnya Pada isian bolen kali ini Pokoknya sesuai selera saja ya Untuk isian bolennya Nah ini pertama aku oleskan Margarin pada kulit Agar nanti akan lebih lembab Untuk isiannya Kemudian beri keju dan juga coklat Lalu letakkan pisang juga di atasnya Untuk melipat dan pengisian bolen Sama saja seperti video sebelumnya ya Pokoknya kita lakukan saja Hingga selesai untuk pengisian bolennya Setelah itu kita tata bolen-bolennya Pada loyang bulat ukuran 20 cm Yang sudah dioles dengan margarin Atau bisa diberi alas kertas roti Agar lebih mudah untuk melepaskannya dari loyang Untuk mini round bolen ini Satu loyang bisa berisi 14 hingga 15 bolen ya Jadi untuk satu resep Jika ingin membuat mini round bolen semuanya Bisa jadi dua loyang Kemudian jika menggunakan loyang kotak Seperti ini Ini ukuran 10 x 20 cm Ini bisa berisi 10 bolen Dan untuk satu resepnya Bisa menghasilkan tiga loyang Seperti ini ya Nah ini semuanya sudah dimasukkan ke loyang Ini juga ada sisa di loyang kecil Sebanyak 6 pcs Selanjutnya oles permukaan bolen Dengan kuning telur Selanjutnya ini aku beri topping keju Atau bisa dengan topping Apa saja sesuai selera kalian ya Selanjutnya kita panggang semua bolennya Pada oven yang sebelumnya sudah dipanaskan Ini aku panggang pada oven turbo Carino Ini oven dari Turbo ID Kapasitasnya besar kurang lebih 38 liter Untuk deskripsi Dan link pembelian ada di box deskripsi Atau kalian bisa kunjungi ig at Turbo ID Bolen ini aku panggang di suhu 170 Dengan api atas bawah kurang lebih selama 35 hingga 40 menit Nah ini baru saja matang dari oven Baru aku angkat Nah ini dia Bolen mini ini bisa dikemas pada box Ukuran 20 x 10 cm Dengan isi 10 Bisa kita jual Seharga Rp 25.000 Dan untuk mini round bolen Kita kemas dalam box ukuran 20 cm Bisa dengan harga jual Sekitar Rp 35.000 Nah jika kalian sudah punya label Untuk jualan Bisa ditempelkan di boxnya ya Oke sampai disini dulu ya Untuk ide jualan mini bolen kali ini Nah ini aku cobakan untuk bolennya Di luarnya Terlihat renyah dan berlapis kulitnya Dan dalamnya lembut banget Dan enak Selamat mencoba ya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe